Hingga selasa pagi, sedikitnya 165 pengungsi dilarikan ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Klumpung, Bali. Pasien sebagian besar warga lanjut usia. Terdapat juga anak dan wanita. 58 pasien masih dirawat intensif. Penyakit yang diderita, kebanyakan penyakit bawaan, artinya tidak karena penyakit yang memang baru. Terus dari penanganan yang sudah dilakukan oleh pihak UGD, kita sudah sigap, artinya banyak sudah yang pasien bisa dipulangkan. Lelah dan stres di pengungsian jadi faktor yang memperburuk kondisi sejumlah pengungsi. Hampir semua warga yang sampai harus dibawa ke rumah sakit ini, berasal dari desa di zona rawan Gunung Agung. Hingga kini, jumlah pengungsi di Kabupaten Klumpung sudah lebih dari 16 ribu jiwa. Pengungsi ini ditempatkan di posko Induk Gorswacepura serta 113 pos lainnya. Tim Liputan melaporkan untuk NET.